Intro Intro Last bout of the night Partai permainan peringkat di kelas fighter weight Silahkan Bung Bram Terima kasih Ovi Ini dia dari sudut merah Ajul Diamro Simbolon Melawan Sarwedi Siahaan Di sudut biru Iya kedua fighter Dari Medan ini Bung Medan dua-duanya Simbolon dan Siahaan Wow spinning back kick Dibalas dengan tendangan keadaan perut Low kick keras dari Ajul Dihamro Aduh tendangan nampak dulu Aduh tendangan dan benar-benar full power ini Tendangannya Wow spinning back kick lagi Take down coba dilakukan oleh Sarwedi Dan berhasil Bung Baik sekali takedown dari Sarwedi Percobaan tendangan yang di counter dengan takedown Dan kita sudah sampai disini Kita lihat apakah Sarwedi bisa Kemudian Melakukan damage dari sini Apakah dia akan melakukan guard passing dulu Langsung ke mount Ini dia dan Ajul Dihamro harus segera keluar Di posisi yang tidak sangat berbahaya Sangat berbahaya Kita lihat mampukah Sarwedi mengeluarkan Serangan-serangan yang damage Bung Ini dia tangannya sudah Dan elbow coba dilakukan oleh Sarwedi Oh baik sekali dua elbow Bung Masuk ke half guard Kembali masuk half guard Nampaknya cukup baik Ground fight dari Ajul Dia menyadari pentingnya guard Bung Oh berikan back Berbahaya sekali Sudah dalam nih sepertinya Belum Bung Belum Belum nyambung tangannya masih ditarik Leher sudah agak berbahaya Leher sudah sedikit tembus Tapi tangan belum nyambung Tapi posisinya ini gak sempurna back Bung Ini sedikit di samping Dan Keluar Bisa keluar Bung Dan Ajul kembali posisi Bisa Membalikan keadaan Karena memang dari Ground fight Bukan hanya kuncian yang penting Tapi adalah Maintaining position Position over submission Betul sekali Sebelum melakukan kuncian Harus pastikan dulu posisinya baik Tadi Sarwedi mendapatkan posisi yang Kurang baik Dan mencoba dengan kuncian Sehingga dia kehilangan posisinya Sehingga sekarang dia harus diserang balik Oh Sudah slam Kurang tinggi tapi slamnya Bung Mungkin kalau sedikit lebih tinggi lagi Akan lebih efektif Bung Ini saya masih ingat ada Kemarin saya baru ada lihat ada fighter Dia dalam posisi ini Pada saat lawannya melakukan over hook Justru dia melakukan slam Kenapa? Dia bawa lawannya ke cornernya Jadi di pepet lawannya Di Di Bawa loncat-loncat begitu Ke cornernya Dan cornernya bisa memberikan instruction Lebih jelas Lebih jelas Keras tadi Ground and pound Dari ajul di hamro Ini saya menarik Dari ajul ini namanya Bu Panjang sekali namanya Bu Ajul di hamro Panggilnya apa nih? Ajul 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 Over hooknya Kurang kali ajul mencoba melakukan slam Tapi slamnya ini kurang tinggi Dan mungkin kurang efektif Bung Tujuannya untuk melepas Melepas Tapi kali ini berhasil Mendapatkan posisi mount kali ini Bung Ini dia posisinya sudah berbahaya Baik sekali dan posture up Sudah Dari ajul Ini sudah masuk high mount Ini elbow Oh keras Bu Elbow Keras Bu Berbahaya sekali Sarwedi berulang kali mendapatkan elbow keras Dan ground and pound dari ajul Dia harus segera keluar Sarwedi harus segera keluar dari posisi ini Sangat berbahaya Harus keluar Bu Ini kita lihat elbow Elbow lagi Elbow lagi Sudah memberikan punggungnya Sudah memberikan punggung Putusan yang bijak Oh Sudah dalam ini Sudah di bawah leher Nampak sangat dalam sekali Bu Sudah dalam dengan setap Dan kita lihat Ada ajul Ajul diamru Simbolon Memenangkan pertandingan ini Dengan rear naked choke Di ronde pertama Memang tadi elbow-elbow sangat keras Harus membalikkan badan Bu Kalau enggak Sobek Bonyok itu Bonyok lagi Sobek ya Sobek-sobek Bu Kita lihat Serangan ground and pound yang keras Keras itu pukulan elbow Elbow ini yang Yang berbahaya dari ajul Penutupnya itu benar-benar Yang jadi pamungkasnya Sehingga Sarwedi harus memberikan punggungnya Dan disabar leher dari Sarwedi Memperhatikan pertandingan di ronde ke-1 menit ke-4 detik ke-7 Dengan kemenangan submision Menggunakan teknik rear naked choke The winner tentu saja dari sudut merah Ajul di hamru Simbolon Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!